Apa yang saya tulis ini adalah ulasan singkat Tidak mungkin saya perjelas dan saya ulas demikian jauh Tetapi disini disebutkan bahwa Nasab G.H. Romo Ahmad bin Muhammad Romli Terkait dengan hampir semua wali Songo Yang kedua Nasab beliau terkait dengan sejarah Kesultanan yang masih eksis sekarang Di bumi Nusantara Yaitu Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Berikutnya kita akan langsung menyimak Acara taklik akbar ini Yang langsung disampaikan oleh Kanjeng Raden Temenggung Wira Hadiningrat Atau disebut dengan Gus Fakih Untuk itu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa tangzi'ul mulka mimantasa Wa tu'izzu mantasa Wa tu'zillu mantasa Biadikal khair Innaka ala kulli syaih muqadir Allahumma salli ala nuril anwar Wa siril asrar Wa tiryakil ahiyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar Wa alihil adhar Wa asuhabil ahiyar Adadan ya'millahi wa ibn alih Bapak ibu sekalian Sungguh Berbahagia dan Berat sekali Menjadi yang pertama Untuk diminta berbicara Di forum Yang sangat mulia ini Karena Saya hadir disini Seperti tersedot Sebuah energi yang luar biasa Saya jauh-jauh datang Dari Jawa Timur Kalau Kiai Sari Prahmat Dan Kiai Kholil Haidar Adalah Bani Syihabuddin Jogja Cucu dari Mufti Agung Mataram Pertama Jogja Yang terdampar Atau berdakwah Di Tanah Pasundan Kalau kakek kami Tersesat di Jawa Timur Sama-sama Bani Syihabuddin Nanti kita jelaskan Karena ini bicara khol Maka kita akan bicara Sejarah dan ketokohan Dan siapa Nama-nama penting keatas Yang menjadikan bahwa Bapak Ibu sekalian Penting hadir di forum ini Untuk mendapatkan Barokah Mendapatkan bagian Dari jariah beliau Amal kebajikan beliau Yang kita kholi Hingga leluhurnya Amin Allahumma Amin Baik Kepada Saya perkenalkan satu persatu Kepada yang mulia Seluruh Tokoh masyarakat Bapak Pimpinan Bapak Pimpinan Muspida Muspicam Pak Camat Dan yang mewakili Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek Dan yang mewakili Pejabat TNI Polri Tidak saya bisa Sebutkan satu persatu Poro Alim ulama Dan juga Sahabat-sahabat Banser Yang tidak pernah Takut dan kenal Menyerah Mengawal para ulama Aplaus bagi mereka Mereka Seorang ulama Pernah bersaksi Banser ini Masuk surga Pertama kali Karena Karena Ikhlasnya Tidak dibayar Berpanas-panas Mungkin rokok saja Belum itu dapat Mengawal ulama Ulama Warosatul Ambiya Tetapi tanpa Banser Ulama Tidak ada Marwahnya Ulama yang benar Maksudnya Baik Yang utama Dan termulia Guru kita semua Kang Mas Kiai Raden Syarif Rahmat Ketua Umum Pada Suka Mutiara Terindah Tercemerlang Dari Bani Syihabudin Sekarang Yang menjadi Kiai level Nasional Dan Internasional Yang memiliki cabang Di 22 provinsi Ratusan ribu Jutaan Jamaah Seluruh Indonesia Apelos bagi beliau Dan juga Kakang Kakang mulianya Romo G. Haji Holil Haidar Yang menjadi Tuan rumah Adalah putra-putra Terbaik Dari Bani Syihabudin Yang sampai sekarang Meneruskan Perjuangan Kakeknya Berdakwah Di bumi Nusantara Saya perkenalkan Saya perkenalkan Tamu Undangan Juga Nanti menjadi Pembicara Kangmas Gosfuat Peleret Beliau Juga menjadi Salah satu Mutiara Indah Dari Bani Syihabudin Dan Bani Abdur Ra'uf Karena juga Cucu langsung Cicit langsung Dari Mbah Al-Imam Al-Qutub Mursid Satoriyah Mbah Abdur Ra'uf Wonokromo Di sebelahnya Adalah Yang mulia Al-alim Al-alama Syah Nawawi Jilid kedua Yang telah Mengarang puluhan Kitab Dan dicetak Di seluruh dunia Kiyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Beliau Juga Keponakan Misan Dari Wapres Kita Kiyai Haji Ma'ruf Amin Terus Kemudian Di sampingnya Tadi lupa Diperkenalkan Semoga Segera Menjadi Sultan Kanoman Banten Raden Kanjem Pangeran Tubagus Nurfadil Al-Bantani Putra Dari seorang Majen Yang dimakamkan Di taman Makam Pahlawan Dan Terima kasih Kepada Semua Hadirin Kami Mulai Bahwa Saya Datang Jauh-jauh Dari Timur Dengan Semangat Kecintaan Yang luar Biasa Menghadiri Holnya Romo Kiyai Haji Ahmad Bin Muhammad Romli Nanti Kita Ceritakan Siapakah Sosok Beliau Siapakah Leluhurnya Dan Apa Yang Harus Kita Teladani Dari Perjuangan Ini Saya Disopiri Oleh Salah Seorang Panglima Laskar Raja Wali Songo Dari Surabaya Mampir Ke Kanjeng Gusti Pangeran Benowo Adik Raja Paku Buwono Ke 13 Dipenging Surakarta Hadir Ningrat Kemudian Mampir Ke Gus Fuad Pleret Kemudian Sempat Melakukan Ramatamah Dengan Gusti Bindoro Pangeran Haryo Yudoningrat Adik Dari Sinun Hameng Ngarso Dalem Hameng Gubwono Ke 10 Tidak Lain Dan Tidak Bukan Energi Itu Saya Bawa Ke Forum Ini Seluruh Rahmataram Sepakat Akan Bersatu Padu Untuk Meluruskan Sejarahnya Bersatu Padu Untuk Menegakkan Kembali Bagian Bagian Keping Keping Dari yang Hilang Dan Terlupakan Dan Itu Akan Saya Bahas Disini Dan Itu Ada Kaitannya Dengan Leluhur Dari Romo Kiai Ahmad Bin Muhammad Romli Baik Baik Untuk Untuk Menyingkat Waktu Karena Banyak Yang Mau Berbicara Saya Sepilkan Mohon maaf Bawa Contekan Karena Demikian Banyak Apa Yang Saya Tulis Ini Adalah Ulasan Singkat Tidak Mungkin Saya Perjelas Dan Saya Ulas Demikian Jauh Tetapi Disini Disebutkan Bahwa Nasab Kiai Haji Romo Ahmad Bin Muhammad Romli Terkait Dengan Hampir Semua Wali Songo Tepuk Tangan Allah Masjid Allah Muhammad Yang Kedua Nasab Beliau Terkait Dengan Sejarah Kesultanan Yang Masih Eksis Sekarang Di Bumi Nusantara Yaitu Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat Tanpa Yogyakarta Hadi Ningrat Tidak Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Yogyakarta Tidak Di Angkat Sumpahnya Presiden Soekarno Di Yogyakarta Tanpa Yogyakarta Tidak Ada Wilayah Yang Kemudian Menjadi Momentum Serangan 1 Maret 1949 Yang Menjadi Cikal Bakal Konferensi Meja Bundar Sehingga Kemudian Belanda Terpaksa Menyerahkan Kedaulatan Kepada Republik Indonesia Dan Itu Ada Kalau di Film Janur Koning Ada yang Namanya Komarudin Coba Lihat Itu ada Seorang Pejuang Yang Ditembak Tidak Mempan Atau Kebal Itu adalah Saudaranya Kiesari Prahmat Bani Sihabudin Bani Sihabudin Ini Selain Melahirkan Profesor Bapak Nuklir Indonesia Profesor Baikuni Juga Mendagri Harissa Barno Juga Profesor ASIK Mantan Menristek Dan Sekian Banyak Ulama Kiai Termasuk Sekalang Roi Suryah NUDY Adalah bagian Dari keluarga Besar Kita Semua Dan Salah Satu Mutiaranya Adalah Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdur Ra'uf Wonok Romo Mursid Satoryah Suatu Tokrikoh Yang Dianud Oleh Seluruh Keluarga Wali Songo Baik Saya Sebutkan Nasab Kiai Romo Ahmad Bin Kiai Muhammad Romli Dari Berbagai Jalur Biar Jelas Kiai Romo Ahmad Bin Kiai Muhammad Romli Adalah Putra Dari Kiai Imam Barmawi Seorang Penghulu Utama Di Kraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Beliau Putra Dari Kanjeng Raden Tumenggong Onggoyudo Seolang Manggoyudo Atau Senopati Panglima Perang Di Kraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Jadi Kalau Keturunan Si Habudin Berani-berani Tidak kaget Kalau Keturunan Si Habudin Tegas Dalam Menyikapi Sesuatu Tidak Kaget Tapi Yakin Penuh Cinta Kasih Dan Lemah Lembut Karena Dari Yang Saya Tulis Ini Istrinya Banyak Tapi Tidak Bagi Romo Sarim Rahman Beliau Mengatakan Kalau Tuhan Di Langit Hanya Satu Di Bumi Hanya Satu Istri Tepuk tangan Mohon Maaf Inter Besu Ini Maksudnya Biar Tidak Nikat Lagi Saya Kunci Disini KRT Onggo Yudho Adalah Putra Dari Raden Ayu Jayosuradi Yang Merupakan Putri Dari Kiai Ngafiah Siapa Kiai Ngafiah Ini Kiai Ngafiah Ini Seorang Kiai Wali Yuloh Yang Dimakamkan Sendirian Di Gunung Ketur Pakualaman Ingat Pakualaman Berdiri Di Ketika Terjadi Inggris Mencabik Cabik Yogyakarta Mengadu Domba Antara Trahmataram Sehingga Terjadi Pemberontakan Antara Adik Raja Hamku Bono Kedua Dibantu Inggris Menyerbu Yogyakarta Yang Terkenal Dengan Peristiwa Sepahi Dimana Keraton Yogyakarta Di Obra Abrek Dan Dijarah Besar-besaran Sekian Ribu Ton Emas 10.000 Manuskrip Dan Pusaka Dibawa Ke Inggris Sana Dan Sampai Sekarang Tidak Ada Yang Dikembalikan Oleh Inggris Dan Harus Kita Tuntut Semua Keturunan Dari Hamengke Buwono Dan Keturunan Dari Seluruh Trahmataram Harus Menuntut Itu Karena Disitu Ada Manuskrip Manuskrip Penting Nusantara Yang Mencatat Siapa Sebenarnya Kita Leluhur Kita Karena Apa Kenapa Inggris Mencuri Manuskrip Karena Sejarah Akan Dibelokkan Saya Tidak Akan Membahas Ini Karena Sudah Diingatkan Sama Pandit Kita Membahas Nasab Kita Sendiri Setuju Kalau Membahas Nasab Sendiri Dilarang Ya Wah Wah Alam Kiyai Nga Fiyah Dimakamkan Di Gunung Ketur Dalam Trahmataram Hanya Raja Dan Orang Penting Yang Dimakamkan Di Tempat Yang Tinggi Karena Kualat Kalau Orang Biasa Dimakamkan Di Atas Makam Raja Raja Sementara Pakualam Satu Sampai Ke Lima Itu Dimakamkan Di Hastanarengga Di Kota Gede Di Tempat Yang Di Bawahnya Ini Harus Menjadi PR Kita Semua Kenapa Seorang Kiyai Nga Fiyah Itu Dimakamkan Di Tempat Yang Tinggi Baik Saya Bongkar Sedikit Rahasianya Semoga Menjadi Kajian Bersama Dari Seluruh Keturnan Mbah Sihabudin Pada Peristiwa Spehi Terjadi Proses Perjanjian Atau Rekonsiliasi Atau Perdamaian Yaitu Ketika Kemudian Pakualam Satu Yang Menjadi Adiknya Hamungku Buwono Kedua Yang Pada Posisi Menang Sebenarnya Siap Berdamai Dan Menerima Untuk Wilayah Yogyakarta Dibagi Menjadi Eris Menjadi Kadipaten Pakualaman Oke Artinya Ada Seorang Negosiator Seorang Penasehat Ulung Seorang Yang Nyemar Wah Kewibawaan Luar Biasa Sehingga Posisi Menang Dibantu Dibantu Inggris Angkat Sejarah Sejarah Ini Untuk Merawat Makam Karena Tidak Terawat Kenapa Kok Kemudian Seperti Itu Karena Di Data Resmi Pariwisata Ngayuk Jokarto Hadiningrat Tidak Dijelaskan Itu Makam Siapa Tidak Ditulis Seolah-olah Ingin Terjadi Agar Itu Dilupakan Mohon Ini Harus Segera Kita Sikapi Bersama Moga Moga Nanti Ada Seminar Ada Semacam Kajian Untuk Meluruskan Hal Ini Baik Sejuk Baik Kiai Ngafia Adalah Putra Dari Kiai Sihabudin Yang Dimakamkan Di Masjid Patok Negaran Masjid Keraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Di Dongkelan Kiai Sihabudin Adalah Penasehat Dan Menjadi Panglima Perang Dari Pangeran Mangku Bumi Atau Hamengku Buwono 1 Ketika Melawan Kooptasi Belanda Di Keraton Mataram Islam Sehingga Kemudian Menjadi Perjanjian Gihanti Dan Berdirilah Keraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Beliau Adalah Mufti Agung Pertama Keraton Yogyakarta Dan Sangking Terima Kasihnya Kepada Kiai Sihabudin Hamengku Buwono Pertama Itu Memberikan Kalau Dulu Itu Penghormatan Tertinggi Itu Memberi Hadiah Istri Atau Diangkat Menantu Tapi Lebih Mulia Dihadiah Istri Atau Garwo Ampel Garwo Garwo Teriman Ini Suatu Penghormatan Yang Tertinggi Karena Memberikan Makmunnya Untuk Mengikuti Imam Lain Luar Biasa Itu Adalah Dewi Long Ayu Nanti Saya Jelaskan Siapa Dewi Long Ayu Ini Dari Sinilah Nanti Kiai Sihabudin Dan Dewi Long Ayu Melahirkan Kiai Ngafiah Ini Semacam Itu Nanti Akan Kita Ulas Lebih Lanjut Kenapa Kok Kemudian Kiai Ngafiah Ini Sangat Penting Dan Kiai Sihabudin Sangat Penting Kiai Sihabudin Adalah Seorang Ulama Linue Seorang Sufi Seorang Pejuang Yang Ikhlas Ketika Beliau Diangkat Jadi Mufti Agung Mataram Beliau Pura Pura Gila Pura Pura Istilahnya Apa Ya Orang Yang Trans Orang Yang Horikul Ada Belum Waktunya Sholat Itu Dipukul Beduk Dan Itu Terjadi Berulang Kali Sehingga Kemudian Wah Ini Kiai Sihabudin Owah Ini Menjadi Alasan Beliau Agar Keraton Mencopot Beliau Beliau Ingin Keluar Dari Keraton Tidak Ingin Terlibat Di Dalam Pernik Politik Yang Mungkin Waktu Itu Beliau Melihat Akan Mengganggu Marwah Beliau Atau Mengganggu Perjuangan Beliau Sebagai Seorang Ulama Di Yogyakarta Hadining Sehingga Kemudian Di Yogyakarta Itu Ada Lima Masjid Patok Negaran Yaitu Batas-batas Keraton Kasultanan Yang Ada Masjid-masjid Sebagai Batas Ada Masjid Patok Negoro Melangi Wilayah Barat Pelosok Kuning Di Utara Babatan Di Timur Dan Wonokromo Di Selatan Tetapi Kemudian Sudah Empat Arah Kenapa Kok Menjadi Lima Ini Untuk Menghormati Kiai Sihabudin Dibuatkan Patok Negara Donggelan Di Wilayah Selatan Barat Atau Barat Barat Dayal Agar Apa Agar Beliau Tetap Bisa Di Ambil Berkah Dan Manfaatnya Oleh Keraton Dijadikan Penghulu Di Masjid Patok Negara Donggelan Dan Alhamdulillah Dimakam Itu Dimakamkan Kiai Sihabudin Dengan Istri Kinasehnya Dewi Lung Ayu Garwotriman Dari HB1 Yang Disitu Dicungkup Paling Dekat Pintu Masuk Dan Di Sebelah Sananya Ada Seorang Kiai Besar Kiai Hos Dinah Datul Ulama Yang Meminta Barokah Dimakamkan Disitu Yaitu Mbah Munawir Ponpes Kerapiak Yang Juga Punya Menantu Sempat Menjadi Rois Ampe BNU Kiai Ali Maksum Dimakamkan Di Komplek Yang Sama Di Masjid Patok Negara Donggelan Saudara-saudara Sekalian Bicara Sejarah Adalah Bicara Manusia Filsuf Jerman Mengatakan Gote Barang Siapa Tidak Mengambil Pelajaran Dari Sejarah Kemanusia Dia Hidup Dengan Tidak Menggunakan Akalnya Dan Barang Siapa Melupakan Tragedi Sejarah Masa Lulunya Dia Akan Dikutuk Untuk Mengulanginya Dan Jangan Sampai Apa Yang Terjadi Di Masa Dahulu Perpecahan Diadu Domba Pembelokan Sejarah Akan Kita Ulangi Dan Kita Menjadi Orang-orang Yang Terhitung Pengkhianat Di Era Sekarang Siap Baik Kiyah Sihabuddin Adalah Cucu Dari Seh Abdur Rosit Krandegan Puring Kebumen Beliau Mashur Adalah Trah Dari Sunan Ampel Jadi Wajar Ketika Beliau Disuruh Untuk Memilih Garwotriman Beliau Memilih Dewi Long Ayu Yang Merupakan Trah Dari Sunan Derajat Jadi Keluarga Kiyah Sarip Rahmat 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 Yaitu adalah Putri Nyai Abdul Hamid bin Kiai Abdurra'uf Wono Kromo Jadi Romo Ahmad ini wajar dan berhak Mengaku sebagai Bani Abdurra'uf Wono Kromo Al-Imam Al-Qutub, Wali Qutub di jamannya Dan ini Mas Hur, bisa dilihat di Youtube, bisa dilihat di media sosial sendiri Romo Syekh Abdurra'uf ini bin Kiai Muhammad bin Nyai Muhtarom Dimana Kiai Muhtarom ini adalah putra dari Kiai Fakih di Poningrat Kiai Fakih di Poningrat ini adalah Mufti Agong Mataram Yang menggantikan Kiai Syihabudin ketika Kiai Syihabudin Dianggap mengundurkan diri dari Mufti Agong Mataram Jogja yang pertama Dan Kiai Fakih ini akhirnya saling Jadi bicara nasab Wono Kromo ini saling menikah Antara Kiai Fakih, Kiai Syihabudin dan Kiai Sokopuro dan lain-lain Termasuk dengan Mbah Nur Iman Melangi bin Amangkurat keempat Ada, tidak mungkin mengulas ini karena ini terlalu panjang Dan Kiai Fakih ini pada akhirnya juga keturunan dari Bani Wali Songo Yang Fakih InsyaAllah dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Kemudian Kiai Imam Barmawi ini Mbah Canggahnya Kiai Syihabudin itu punya istri empat Nah istri keempatnya adalah Nyai Syihabudin adalah putri dari Kiai Sokopuro kedua Yang Kiai Sokopuro ini ke atas ditarik adalah Merupakan keturunan atau putra langsung dari Pangeran Wongso Yudho Atau Kiai Trayem kedua Yang merupakan adalah putra dari Hamengkubuwono pertama Yang ketika Dewi Lung Ayud di Garwo terimankan kepada Kiai Syihabudin Dalam posisi hamil Ini akan menurunkan Pangeran Wongso Yudho dan akan menurunkan Bani Sokopuro Yang nanti darah itu mengalir di seluruh keluarga keturunan Wonoko Romo Termasuk Romo Kiai Ahmad bin Muhammad Romli Jadi beliau selain keturunan Sunan Ampel Juga Sunan Derajat Sunan Bonang Syekh Abdul Qadir Jailani Dan juga ke atasnya Kiai Sokopuro Jalurnya ke atas melalui Kiai Abdul Yaden Pasar Gede Bin Kiai Dalman Bin Kiai Khotib Sencaki Ke atasnya Bin Joko Taruk Bin Sayyid Maulana Mahribi Al-Hasani Al-Jilani Atau Syekh Ali Zakir yang makamnya ada di Parang Tritis Yogyakarta Jadi lengkap Al-Husaini ada Sunan Ampel Sunan Derajat Al-Hasani juga ada Lalu dimana Nasabnya ke arah Sunan Kalijaga Kenapa kok Kiai Syarif Rahmat berani membuat Pak Depokan Sunan Kalijaga Karena Syekh Abdul Rosit Kerandegan Wali Kutub Di zamannya yang merupakan Terah Sunan Ampel ini Istrinya adalah Keturunan dari Sunan Hadi Yang Sunan Hadi ini putra langsung dari Sunan Kalijaga Ada makamnya di Kadilangu Sunan Kalijaga Dan Sunan Hadi ini ibunya Adalah Nyai Sujinah Di manuskrip lain disebutkan Nyai Zainab Atau Syarokah Putri dari Sunan Gunung Jati ketiga Said Zain Abdul Qadir Yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Kedua Jadi begitu Jadi lengkap sekali Sunan Derajat Sunan Ampel Syekh Maulana Mahribi Al-Jilani Al-Hasani Juga ke Sunan Kalijaga Ini yang menjadi Penjelasan bagi kita semua Agar ketika kita bicara khol Jangan bicara karomah Atau bicara halusinasi Tentang keajaiban-keajaiban Itu hanyalah bonus dari seorang mulia Di sisi Allah Kita harus menceritakan bagaimana Ketauladan dan perjawangannya Agar kita di era sekarang Bisa mentauladannya Dan itu jauh lebih penting Lebih mendidik Daripada kita bicara halusinasi Karomah-karomah Yang sebenarnya ini Untuk pembodohan umat Bila kita tidak bisa menyikapinya Dengan arif dan bijaksana Karena karomah khususnya Gak mungkin semua orang bisa terbang Bisa jalan di atas air Ini khususnya Hadiah dari Allah Dan Kiyasya Budin sangat penting Di dalam era berdirinya Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat Karena beliau adalah satu-satunya Yang bisa mengendalikan Dan bisa menaklukkan Dengan diplomasi Dengan marwahnya Dengan keulamaannya Menasehati Pangeran Sambernyowo Atau Raden Masaid Yang nantinya akan menjadi Mangku Negoro pertama Pura Mangku Negara Bagian dari Terah Mataram Keraton sendiri Ketika terjadi perjanjian Gianti antara Hamengku Buwono I Dengan PB2 Dua kiliputranya PB3 Waktu itu Menantunya dari Hamengku Buwono I Pangeran Mangku Bumi Yang bernama Pangeran Sambernyowo Ini pertarungan Tak terkalahkan Dan diculuki Sambernyowo Karena suka memenggal Kepala Belanda Pangeran Sambernyowo Ini marah Karena merasa ditinggal Di dalam perjanjian Gianti Padahal Pangeran Mangku Bumi Ingin menjadikan beliau Sebagai Mahapati Dan dalam posisi Mau menyerang Mertuanya sendiri Beliau didatangi Oleh Kiesi Habudin Seorang ulama Yang waliullah Yang ahli linueh Juga ahli kanuragan Itu dinasehati Dan akhirnya beliau Bisa luluh Dan terjadilah perjanjian Salah tiga Antara Sambernyowo Dengan Paku Buwono ketiga Diiris lagi Keraton Surakarta Hadiningrat Berdilah Mangku Negara Sejarah ini adalah Sejarah yang sangat Kuat dan sejarah Yang sangat penting Bagi bangsa ini Karena Etnis Jawa Dan Kulo Jawa Dan Sunda Madura Saya campuran Jawa Madura Kalau beliau Jawa Sunda Ini bagian Di dalam inti Nusantara Yang menjadi Kekerabatan Tulang Punggung Badi seluruh Suku-suku etnik Di seluruh Indonesia Dengan Banten Cirebon Tagaruyung Talembang Banjar Goa Dan seterusnya Ini saling Keterkaitan Karena sama-sama Kekerabatan Kenapa saya katakan Kiai Sihabudin Ini juga seorang Yang panglima perang Di dalam keluarga Bani Sihabudin Terkonfirmasi Banyak sekali Ilmu pencak silat Yang diciptakan oleh beliau Yang sekarang Bisa dilihat Resmi Akunnya ada Bagian dari Ipsi adalah Pencak silat Lapak Sakti Ada lagi Pencak silat Garuda Sakti Wali Songo Nah itu Saudaranya Guru Besarnya Sekarang Ada lagi Bayu Sejati Dan banyak Pencak silat Aliran tenaga Dalam Dan ilmu Kanuragan Yang diciptakan oleh Kiai Sihabudin Dan menyebar Murid-muridnya Keseluruh Nusantara Dipakai oleh Hampir semua Pesantren-pesantren Di Nusantara Sekian saja Dari saya Karena waktu Dibatasi Semoga Sekelumit Singkat dari Auto Biografi Dan biografi Kiai Romo Ahmad Bin Muhammad Romli ini Bisa menjadi Taulah dan bagi Kita semuanya Allahumma Amin Dan bisa Mengalir Barokahnya Perjuangan Beliau Dan seluruh Leluhurnya Kepada Kita semua Dan seluruh Keturunan kita Allahumma Amin Dan menjadikan Kita mengingat Bahwa Bangsa ini Harus Benar-benar Merdeka Karena Panjenengan Semua Terutama Padasuka Berguru Kepada Seorang Yang Masya Allah Orang Yang Ikhlas Panjenen Mengangkat Orang tua Ruhaniya Kiesari Prahmat Ini tidak Salah Karena beliau Lebih memikirkan Panjenengan Umatnya Padasuka Dibanding Memikirkan Anak Istrinya Itu Kesaksian Dari Istrinya Semacam Jadi Sangat Luar Biasa Beliau Keliling Dakwah Untuk Umatnya Dan selalu Melakukan Edukasi Edukasi Yang Bernilai Ilmiah Dan Beradab Jadi Bagi Kita Semua Bersyukur Kita Hadir Pada Hari Ini Bisa Bermuajaha Bisa Bersilaturahmi Semoga Persaudara Ini Silaturahmi Ini Berlanjut Kita Bersama Sunan Derajat Abdul Qadir Al-Jilani Bersama Seluruh Raja-Raja Trahmataram Yang Juga Merupakan Keturunan Dari Joko Tingkir Keturunan Dari Sayyid Al-Musawi Al-Husaini Sudah Terkonfirmasi Isbat Internasional Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh